Intro Seorang pemuda di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sukses mendulang cuan dari budidaya ikan hias Sumatra, Glovis Balundan, meraup omset hingga jutaan rupiah setiap pemijahan. Ada juga seorang petani di wilayah Kabupaten Pesuruan, Jawa Timur yang menyulap lahan sawahnya menjadi kebun jeruk siam. Berkat keuletan serta ketelatenannya, Azar Muanis, pemuda asal desa penembangan Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, sukses budidaya ikan hias jenis Sumatra, Glovis Balundan. Berawal dari coba-coba, budidaya dua pasang ikan yang dibeli seharga 200 ribu rupiah kini sudah berkembang hingga memiliki ratusan ekor pasang ikan hias. Tak hanya itu, jenis ikan hias lain juga dibudidayakan di sini, yaitu mentis, koki, sepat alius, glovis tetra, sumatra glovis, dan sumatra glovis balon. Ikan hias dijual minimal 100 ekor dengan usia dua bulan. Kalau omset tergantung kita hasil pemijahan. Ya kalau yang sering untuk budidaya ini menghasilkan 200 ekor kali, katakanlah 15 ribu, berarti total 3 juta. Untuk memperluas usahanya, keanis akan menambah jumlah kolam untuk pembibitan. Pasutri asal desa Sambirejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sukses merubah lahan sawahnya menjadi kebun jeruk siap. Di hamparan lahan seluas 1 hektare ini tertanam 750 batang pohon jeruk siap. Untuk bisa berbuah lebat, tangkai jeruk yang mengering dipotong, agar bisa tumbuh bersembi hingga berbunga. Kemudian pada selah tanaman jeruk disemprot obat rumput, serta diberi pupuk organik agar dapat tumbuh subur. Dan yang terakhir, diberi saluran irigasi air. Meskipun ditanam pada lahan sawah langganan banjir, jeruk siap menghasilkan rasa manis dan segar. Bahkan berbuat terus tanpa mengenal musim. Tanah ini kan gembur. Ditanami padi, habis dengan ongkos kerja. Di bawahnya ini ada sumber air. Airnya banyak. Sehingga uji coba tanam jeruk siap. Ini sebenarnya uji coba, tapi ternyata kan berhasil ini. Setiap minggunya saat panen, kebun jeruk bisa menghasilkan 1 hingga 1,5 kuintal jeruk siap. Biasanya dijual seharga Rp6.000 per kilogramnya. Mereka pun berencana menjadikan kebun sebagai wisata petik jeruk. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.